Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Pada video kali ini Onta Channel mau sharing bagaimana cara reset password Windows 11 menggunakan CMD atau Comment Pro Buat kalian yang lupa password Windows 11 kalian bisa coba tutorial ini caranya sangat mudah sekali tanpa aplikasi tambahan dan tidak ada data kalian yang akan terhapus silakan kalian simak videonya dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan oke sekarang kita mulai tutorialnya yang pertama kita perlu masuk ke menu advanced option caranya kalian restart laptop kalian sambil menekan tombol shift atau kalian tekan tombol shift plus FN lalu restart laptop kalian terus tekan tombol shift nya sampai muncul menu advanced option seperti ini setelah itu kalian pilih troubleshoot kemudian kalian pilih advanced option kemudian kalian pilih lagi command prompt setelah muncul tampilan command prompt seperti ini kalian ketik C.2 lalu enter kemudian ketik lagi CD Windows kemudian tekan enter lalu ketik lagi CD sistem 32 maaf ini salah sistem 32 lalu tekan enter langkah kedua kita akan melakukan perubahan nama untuk file utilman.exe caranya kalian ketik rent Sepasi utilman.exe Kita akan ubah namanya menjadi utilman1.exe Lalu tekan enter Kemudian kita lanjut ke langkah nomor 3 Pada langkah nomor 3 ini kita akan merubah file cmd.exe menjadi utilman.exe Caranya sama, kalian ketik rent cmd.exe utilman.exe Lalu kalian tekan enter Jika sudah berhasil, kalian bisa exit dari command prompt tersebut Kemudian kita pilih continue untuk melanjutkan booting ke Windows 11 nya Oke teman-teman kita akan lanjut ke langkah berikutnya Nah disini saya akan perlihatkan terlebih dahulu kepada kalian Disini saya masih belum bisa akses atau login ke dalam Windows 11 saya Sekarang kita masuk ke langkah nomor 4 Silahkan kalian buka menu accessibility yang ada di pojok kanan bawah monitor kalian Lalu akan muncul command prompt seperti ini Kemudian kalian ketik net user Kemudian tekan enter Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Ini adalah user-user yang ada di laptop saya Ada user administrator dan juga user onta Langkah selanjutnya kita ketik net user Lalu kita pilih user mana yang akan kita ubah passwordnya Disini saya akan ubah password untuk user atau login administrator Kemudian kasih kutip 2 Lalu kalian tulis password barunya Contohnya disini saya beri onta Lalu kasih kutip 2 lagi Kemudian tekan enter Setelah itu akan muncul informasi complete successfully Jika hasilnya seperti ini Maka proses penggantian atau reset password Windows 11 kita sudah berhasil Selanjutnya jika kalian ingin membuat user atau login yang baru Caranya seperti ini Ketik net spasi user Kemudian spasi test underscore user Test underscore user ini adalah user baru yang akan saya buat Kemudian kita berikan passwordnya Maaf teman-teman harusnya ini belum saya enter Jadi disini kita tambahkan terlebih dahulu Akan saya perbaiki Nah setelah sampai tahap ini kita tambahkan lagi teman-teman Garis miring add Lalu kita tekan enter Oke ini dia hasilnya Sukses fully Selanjutnya kita akan berikan hak akses administrator Untuk user test tersebut Caranya kita ketik Net Sepasi local group Sepasi administrators Kemudian sepasi username Atau user yang baru saja kalian buat Yaitu disini test underscore user Kemudian sepasi Garis miring add Lalu tekan enter Dan sekarang kita cek Apakah user yang barusan kita tambahkan Sudah terbentuk atau belum Caranya Kita ketik net Sepasi user Oke ini dia Nama-nama username atau user login yang ada di komputer saya Dan untuk user barunya Test user Sudah berhasil Kita buat teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke Pengecekan Tadi kita sudah selesai Reset password Untuk windows 11 nya Nah sekarang kita tinggalkan Tampilan command prompt ini Silahkan kalian close Disini saya akan inputkan password barunya Yang tadi sudah saya buat Tadi saya buat untuk passwordnya itu Ontah Nah ini dia teman-teman Teman-teman Tinggal kita tekan saja enter Tinggal kita tekan saja enter Oke Proses resetnya sudah berhasil Ini sedang login Untuk masuk ke dalam Menu windows 11 Nah ini dia teman-teman Nah ini dia teman-teman Kita sudah berhasil Login ke windows 11 Menggunakan password baru Oke teman-teman Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Untuk kalian Dan Jika Ada yang ingin Kalian tanyakan Silahkan Kalian komen Di kolom komentar Mohon supportnya Untuk like Comment Share Dan subscribe Agar channel ini Bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih